Kita kasih diskon 50% Kaca itu lebih awet ya Kalau dibandingkan dengan bahan kayu Yaitu kita pakai sistem OG Namanya OG OG nya itu kita ada bertingkat Hai Kembali lagi dengan saya Jen Hari ini kita jalan-jalan ke showroom ya Kali ini videonya kita Lebih spesifikkan Ke jenis-jenis meja kaca Yang pertama kita ke Meja meeting Jadi meja yang paling sering saya gunakan ya Karena kalau meja kerja 60 meter 20 Gak cukup sama aku Nah jadi ini meja meeting Kalau pemesanan di Bulan Mei Juni dan Juli 2022 Kita kasih diskon 50% Harga sebenarnya itu 70 juta Ih langsung jualannya disini Bukan review lagi Jadi harga sebenarnya 70 juta Kita diskon setengah Jadi 35 juta doang Dan meja yang ini Ini sebenarnya Ada di brand terkenal ya Dan jualnya itu 100 juta lebih Oke Nah disini kita cuma jual Harga yang segitu Tadi udah saya ceritain Nah meja yang satu ini Top table nya itu Menggunakan kaca tempered Dengan first teeth Yang ketebalannya itu 19 mili Which is about 2 cm Kita lanjut ke kaki mejanya Jadi kaki mejanya sendiri ini Juga unik Karena juga berbahan dasar Kaca Yang ketebalannya itu sama 2 cm Oke Kemudian di bawahnya lagi Dia akan ada Plut Standless Yang kalau dipadukan dengan kaca itu Kayaknya Cocok banget gitu ya Magnus Bukan makanan Jadi Cocok banget Jadi Keliatannya itu mewah Dan ukurannya sendiri itu Panjangnya itu Sekitar 3 meter Dan lebarnya itu Sekitar 1,3 cm Sorry 1,3 meter Oke kita ke Meja selanjutnya ya Jadi ini coffee table Biasanya juga dipakai Di Cafe-cafe Nah Ukuran meja coffee ini sendiri Di 80 cm Bulat Jadi dia sangat cocok Untuk duduk berdua Maupun bertiga Ini cocok banget untuk coffee table Dan desainnya itu sendiri Coba lihat kakinya ini Memang terdiri dari kaca Semua Dan kaca ini bukan Main nempel doang ya Kalau main nempel itu Tentunya pasti nampak Bekas lemnya Jadi ini menggunakan teknologi laser Untuk membuat Pilar Dari kaca Ini Dan yang Meja satu ini Sudah menggunakan Kaca clear glass Dimana memang Kalau dibandingkan dengan kaca biasa Pigment Hijaunya itu Tidak ada Jadi kalau di kaca bening Biasa pun Biasanya Dia ada pigment Kehijauannya Dimana kalau kita lihat Dari bagian depan Tidak akan nampak Tetapi kalau dari bagian samping Nah Itu akan nampak Ada pigment hijaunya Oke Jadi Kalau yang ini Pigmentnya sudah dikurangi Sehingga Warnanya lebih clear Biasanya kaca clear Begini Selain digunakan Di jendela Biasanya lebih banyak digunakan Di showcase Jadi kayak showcase Bag yang branded itu ya Mereka harus Viewnya itu Benar-benar clear kan Kayak sepatu Bag yang branded Mereka sering menggunakan Showcase yang Menggunakan kaca Yang sudah clear glass Sehingga View Untuk kebarangnya itu Lebih Lebih Jernih Lebih clear gitu ya Nah Meja ini sendiri Topnya itu Cukup menggunakan Kaca 8 mili Oke Jadi gak usah tebal-tebal Tapi kalau memang requestnya Mau tebal juga boleh Jadi ini sudah sangat cocok Untuk digunakan Di Coffee table Nah Untuk penggunaan di rumah sendiri Ini sangat Dibutuhkan ya Biasanya Kita letakkan di corner Di corner-coner Ya Untuk meletakkan Cuman untuk meletakkan pot ya Banyak rumah-rumah mewah Yang suka Menggunakan pot besar Nah Untuk menggunakan pot besar Itu kalau berdiri di Di lantai aja Masih kurang bagus Jadi banyak yang memakai Meja ini Kemudian bisa juga untuk Ya Sekedar Coffee time Di rumah Ataupun di taman Kalau di outdoor sendiri ini Kita gak usah khawatir Tentang Rusaknya Meja kaca ini Oleh Panasnya matahari Oleh Hujan Jadi Memang Kalau kaca Kalau meja kaca itu Lebih awet ya Kalau dibandingkan dengan Bahan Kayu Dan memang Lebih kelihatan Estetik Kita ke meja selanjutnya Nah Meja selanjutnya ini Lebih ke Meja Tamu ya Karena yang Ukurannya itu agak Rendah Jadi dia lebih ke Meja tamu Jadi yang Satu ini Kita juga menggunakan Kaca bening Tapi bukan Clear glass ya Bisa dilihat Bahwasannya Di sampingnya itu Memang agak Kehijauan Kemudian Pilarnya itu Juga warnanya Agak kehijauan ya Hijau muda Begitu ya Walaupun memang Terhitung Masih bening Jadi Kita menggunakan Empat pilar Kaca Laser Yang Di bawahnya Juga dikombinasi Dengan kaca Laminate Dua lapis Dan Topnya itu Dengan ketebalan 8 mili Tidak di Frosted Kalau kakinya itu Di frosted ya Yang laminate itu ya Jadi ini biasanya Kita letakkan Di ruang tamu Dan Biasanya Kaca Meja tamu ini Membuat ruangan Nampaknya itu Lebih Luas Karena memang Berbahan dari kaca ya Keliatannya bening ya Oke Kita ke meja Selainnya lagi Oke Jadi ini meja selanjutnya Ini Coffee table juga Dengan ukuran Tinggi Yang sudah kita Perhitungkan Cocok ya Untuk Ngopi Dan yang kali ini Kita membuat Kakinya itu Tidak menggunakan Pilar Tetapi menggunakan Bahan kaca itu sendiri Tetapi yang lebih tebal Ya Yang ini Tabletopnya ini Ada di Ketebalan 10 mili Kemudian Kakinya itu Yang paling bawah Kita menggunakan Kaca laminate Oke 10 plus 10 Nah Yang bawah itu Dibuat bening Sehingga Nampak Kakinya yang Dileser Oke Jadi kaki Stainless Yang Dileser Jadi nampak Kemudian Top Dan Kaki Mejanya Sendiri itu Kita menggunakan Yang bahan First date Nah Meja selanjutnya Ini juga Meja tamu Jadi memang Letaknya Biasanya Di Ruang tamu Oke Tapi yang kali ini Memang nampaknya Dia lebih mewah ya Karena kita tidak Menggunakan Kaca bening Atau kaca polos Biasa Tapi kita menggunakan Kaca cermin Dan kaca cermin Ini juga ada Tiga warna Dimana Yang kaca cermin Biasa Yang bening Yang seperti Kita Berkaca Setiap hari Kemudian Yang ini Agak ke warna Brown Coklat Dan Ada lagi Yang lebih Ke warna Gray Dan kaca cermin Ini juga Kita buat Susun Dan di setiap Kepinya itu Kita buat Bevelan Di edge nya Sehingga Akan nampak Lebih kayak Crystal ya Kayak diamond Gimana sih Dia kan ada Potongan Cutting-cuttingannya Sehingga Kalau terkena Cahaya Lampu itu Dia kayak Agak Blink-blink Gimana Oke Kita ke Meja Selanjutnya Nah Kali ini Kita ke Meja makan Jadi Ini Biasa Kita Kalau Orang Mesan Itu Untuk Makan Jadi Selain Duduk Berempat Kita Bisa Nambah Lagi Satu Berlima Nah Diameter Kaca Meja Ini Sendiri Semeter 20 Bulat 1,2 Meter Bulat Oke Jadi Kalau Mau Dipesen 1,5 1,8 Biar duduknya Bisa Lebih Rame Juga Bisa Jadi Yang Ini Memang Lebih Ke Keluarga Kecil Yang Berbahagia Oke Nah Jadi Ini Mejanya Ini Kakinya Terbuat Dari Pilar Kaca Juga Jadi Meja Kaca Ini Sendiri Juga Dari Pilar Kaca Tetapi Yang Ini Pilarnya Lebih Kokoh Jadi Dikondisikan Karena Memang Top Table Itu Memang Lebih Besar Lebih Luas Jadi Kita Harus Kondisikan Supaya Memang Tidak Tidak Timpang Seimbang Jadi Kalau Memang Yang Di bagian Sana Ditekan Pada Saat Kita Makan Kita Kerja Di Meja Makan Misalnya Pasti Kita Ada Penekanan Di Tangan Kita Sehingga Terkadang Mejanya Itu Bisa Kayak Timpang Gak Seimbang Gitu Jadi Kita Memang Membuat Kakinya Lebih Besar Diameternya Which is Diameter Dari Pilar Ini Sendiri Adalah 25 Centi Jadi Kita Sesuaikan Dengan Top Tablenya Jika Top Tablenya Memang Lebih Lebar Maka Kita Akan Besarkan Lagi Pilarnya Dan Di Paling Bawah Itu Juga Ada Beberapa Tingkat Sehingga Memang Makin Lama Makin Besar Sehingga Memang Selain Untuk Desainnya Memang Juga Untuk Kekuatannya Oke Jadi Sehingga Memang Meja Ini Sangat Kokoh Ini Benar Kokoh Oke Top Sendiri Itu Ada Banyak Pilihan Nah Yang Kalau Di Shroom Kita Ini Memang Kita Menggunakan Lebih Ke Gaya Klasik Jadi Memang Dia Di Grooving Jadi Top Tablenya Sendiri Itu Di Grooving Menggunakan Teknologi Mesin Grooving Kemudian Bagian Edge Itu Kita Pakai Sistem OG Namanya OG OG Itu Kita Ada Bertingkat Yang Tingkat 3 Nah Ini Lebih Klasik Nah Kalau Yang Mau Lebih Minimalis Biasanya Kita Menggunakan Edge Biasa Nah Untuk Harganya Sendiri Untuk Meja Makan Ini Dengan Ukuran 1,2 Meter Ada Di Sekitaran 12 Juta Setengah Gitu Ya Kalau memang Ukurannya Custom Lebih Besar Maka Akan Ada Sedikit Perubahan Harga Nah Yang Satu Ini Coffee Table Juga Jadi Dia Memang Menggunakan Pilar Nah Coffee Table Ini Yang Menggunakan Pilar Harganya Sekitar 2 Juta Dan Kalau Yang Memang Kakinya Lebih Yang Tidak Menggunakan Pilar Itu Biasanya Cuman Harganya 1,2 Juta Nah Ini Hampir Sama Desainnya Dengan Yang Bulat Kalau Yang Tadi Sudah Menggunakan Kaca Super Clear Jadi Ini Masih Yang Kaca Polos Bening Biasa Clear Biasa Nah Kalau Meja Yang Satu Ini Meja Kerja Jadi Kita Memang Sudah Kondisikan Meja Ini Sudah Lama Dipakai Tapi Sekalian Review Namanya Meja Kaca Judulnya Masih Sama Jadi Meja Kaca Ini Sendiri Kita Kombinasikan Dengan Perabotan Yaitu Disampingnya Ada Laci Laci Lacinya Itu Dari Perabotan Oke Tentu Saja Warnanya Bisa Dipilih Namanya Perabotan HPL Dipilih Sesuai Dengan Furniture Yang Ada Di Interior Anda Kemudian Topnya Itu Kita Gantung Dan Kita Pakaikan Kaca Yang Memang Bening Dan Tebel 12 Sehingga Nampaknya Kokoh Dan Di Bagian Sampingnya Itu Kakinya Itu Tadinya Satu Kakinya Menggunakan Perabotan Satu Kakinya Lagi Kita Menggunakan Kaca Jadi Nampaknya Mau Dibilang Minimalis Kemudian Modern Lebih Modern Jadi Dikombinasikan Dengan Kaca Yang Dimana Hardware Memang Sengaja Kita Memilih Bahan Yang Stainless Kilat Jadi Nampaknya Itu Lebih Modern Selanjutnya Ini Ini Juga Meja Tamu Jadi Menggunakan Kaca Clear Biasa Yang Difrosted Oke Jadi Kakinya Juga Menggunakan Bahan Kaca Yang Difrosted Kemudian Yang Paling Bawahnya Itu Juga Menggunakan Kaca Laminate Oke Disini Harga Yang Satu Ini Sekitar 3,5 Juta Oke That's all Itu Tadi Beberapa Kaca Meja Yang Ada Di Elite Kalau Misalnya Pengen Nanya Atau Pengen Custom Boleh Aja Langsung Menghubungi Customer Service Kita Oke Sekian Video Hari Ini Sampai Jumpa Sampai D Sampai 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 Sampai